Lihat dia, dia masih di atas di sini. Mereka tentunya menarik atas dia seperti yang harusnya. Nah, kira-kira seperti apa kemampuan hebat yang dimiliki tandem Kang Min Hyuk ini? Daripada penasaran, yuk kita hentip sama-sama. Let's go! Sebagai pembuka dan defense duduk luar biasa yang ditunjukkan Soh saat bertemu wakil Jepang Matsui Takeuchi di quarter final Korea Open 2023. Bayangkan aja gengs, dicecar serangan beruntun Korea mampu merebut poin lewat skill bertahan di luar nalar dari Soh Sung Jae yang membuat Jepang tabar daya. Selanjutnya kita ke semifinal Korea Open 2023 saat Kang Soh bertemu wakil Indonesia, Fajar Alfien Rianardianto. Kecerdikan Fajar dengan pukulan change of pace nyaris berbuah poin. Namun, kesigapan Soh dalam bertahan patut diacungi jempol. Dengan lompatan depan, ia mampu menghalau pukulan mematikan Fajar. Oh, dia melakukan sangat baik di sana. Next, ada trick shoot defense yang jujur baru pertama kali Andin lihat selama nonton badminton. Soh selakan hafal betul di mana Watanabe akan mengarahkan pukulannya di semifinal kejuaraan dunia 2023 ini. Dengan gerakan memutar smash keras lawan mental dengan indah dan mencetak poin. Tontak saja, komentator langsung histeris dibuatnya. Kalau tadi di semifinal, sekarang ada power jump smash silangso di partai final. Yang jadi korban kali ini adalah ex-d terbaik Cina Zheng Siwi Huang Yakyong. Bayangkan aja gengs, saking kerasnya smash so, Zheng sampai tak mampu mengembalikan kok. Kecepatan smash-nya ini tercatat di angka 426 km per jam. Gimana gengs, ngeri kali kan? Kira-kira so makan apa ya, gak punya stamina kayak gini? Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih.